Sonora dimanapun Anda berada, untuk bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin agar kita mampu memutus rantai COVID-19 dengan cara memakai masker secara disiplin, menjaga jarak, mencuci tangan secara teratur, hindari kerumunan yang tidak perlu. Ayo bersama-sama juga kita jaga imunitas tubuh kita dengan makan-makanan yang sehat, berolahraga yang teratur dan tetap gembira. Salam sehat dan tetap sehat. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama melakukan tindakan pencegahan, karena kita bisa dan kita mau. Karena kanker lebih mudah diobati jika ditemukan pada tahap dini. Tips ini dipersembahkan oleh Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia dan Sonora 92 FM Jakarta. Terima kasih. 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 Medan dan juga Bandung dan juga teman-teman yang bergabung di Zoom webinar kita jadi kita ini multi ini ya platform ya pada pagi hari ini ada yang mendengarkan dari radio di jaringan Sonora Network di seluruh Indonesia ada juga yang mengikuti langsung via Zoom dan ada juga yang melihat di YouTube channelnya Sonora FM ya jadi untuk anda yang pengen melihat secara live bisa juga menyaksikan lewat YouTube channelnya Sonora FM pada pagi hari ini saya pagi hari ini ditemani oleh beberapa rekan-rekan ya yang akan berbincang-bincang dengan saya ya pada pagi hari ini dan topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai bijak bertransportasi di masa pandemi COVID-19 ya untuk rekan-rekan dan juga sahabat Sonora bencana kesehatan pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba ini memang memunculkan tantangan di berbagai bidang dalam rangka mendukung upaya penanganannya nah salah satu tantangan yang muncul adalah di sektor transportasi perkotaan atau kita mengenal juga dengan istilah urban transport ya yaitu tentang bagaimana mengupayakan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang seminimal mungkin menghindarkan resiko penularan COVID-19 nah pada kenyataannya ya meskipun aktivitas masyarakat dibatasi dalam rangka PSBB begitu angkutan umum masal masih menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat yang masih tetap harus beraktivitas nah dan pembatasan aktivitas tentu juga secara langsung ini menyebabkan ada penurunan ya menurunnya pengguna angkutan umum masal dan lebih dari itu bahkan tidak berlebihan apabila sebagai masyarakat juga menurun kepercayaannya nih terhadap angkutan umum karena kekhawatiran tertular COVID-19 ketika menggunakan angkutan umum masal tersebut nah menghadapi hal ini pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan begitu ya yang mengarah pada konsistensi penegakan protokol kesehatan pada angkutan umum masal jadi tidak hanya agar transportasi bisa berjalan aman selamat namun juga sehat ya meskipun demikian upaya ini juga terdapat keterbatasan begitu ya yaitu penegakan protokol kesehatan itu pasti juga akan berdampak pada pengurangan kapasitas nah sisi lain dari pandemi COVID-19 ini ternyata juga memunculkan nih peluang bagi penataan transportasi Jabodetabek nah salah satunya adalah mendorong lebih banyak penggunaan non-motorized transportation baik berjalan kaki maupun bersepeda di kalangan masyarakat nah untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini ya sampai kurang lebih satu jam ke depan ini saya akan merangkumnya dalam sebuah webinar yaitu bijak bertransportasi di masa pandemi COVID-19 dan sudah bergabung dengan saya ada empat narasumber sudah lengkap pada pagi hari ini saya ingin menyapa kembali selamat pagi kepala BPTJ Ibu Polana B. Pramesi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Mbak Rara selamat pagi semuanya Alhamdulillah sehat segar sekali ini Ibu Polana ya Ibu Insinyur Polana B. Pramesi MSC di Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan ya kemudian yang kedua sudah bersama saya juga ada dokter Daeng M. Fakih SHMH ini selaku ketua ikatan dokter Indonesia atau IDI selamat pagi dokter selamat pagi selamat pagi semuanya teras sekali bajunya nih sama kayak saya ya hahaha oke kemudian selamat pagi juga eh Mas apa Pak ya saya nyebutnya ya Om Om Oke baik ya saya biasa dipanggil Om Mbak Rara itu Mas Alfred kalau manggil saya juga Om Baik ya boleh ya saya izin manggil Om juga kalau gitu Om Putut Sudarianto ini ketua komunitas Bike to Work sehat selalu Amin siap selamat pagi Bukolana selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Om Alfred Pak kabar Selamat pagi dokter Daeng Halo Om Putut ada juga Bang Alfred Sitorus nih ketua komunitas pejalanan kaki kita pernah juga terhubung di radio waktu itu saya pernah interview Anda waktu di Sonora ya apa kabar iya iya baik 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 selamat pagi semuanya Ibu Polana dokter Daeng Om Putut dan teman-teman Sonora apa kabar selamat pagi selamat pagi Selamat pagi nah ini pada pagi hari ini saya ingin nodong dulu ketua umum ID ini ya hahaha karena kita pengen tahu sebenarnya penerapan protokol kesehatan di transportasi publik-publik itu seperti apa seharusnya begitu ya dokter Daeng pada masa pandemi ini sesuai imbuan pemerintah sebaiknya kan semua aktivitas dilakukan di rumah ya apalagi mulai Senin kemarin kembali kita beraktivitas dari rumah tapi memang kalau terpaksa nih dok kita harus keluar rumah begitu ya dan menggunakan transportasi publik bagaimana sebaiknya implementasi tata cara atau protokol kesehatan menggunakan transportasi publik itu silahkan dok ya sebenarnya secara umum dua ya yang pertama itu menjaga perilaku ya perilaku kesehatan pun dijaga yang kedua yang harus dijaga itu lingkungannya lingkungan transportasinya dalam hal ini ya nah ini kalau menjaga perilaku itu kita masing-masing orang yang mau melakukan tapi kalau menjaga lingkungan transportasi tentunya itu pengelola transportasi ini sama-sama harus komitmen nih kalau tidak komitmen salah satunya yang satunya sudah jaga perilaku satunya lingkungan tidak dijaga sama saja demikian juga sebaliknya lingkungan transportasinya dijaga tapi perilakunya tidak dijaga ini sama saja jadi dua-duanya harus komitmen betul menjaga perilaku menjaga lingkungan yang pertama menjaga perilaku yang untuk kita yang bertransportasi kalau menurut saya satu pastikan ini harus ada kesadaran ya pastikan bahwa kita ini dalam kondisi fit dan sehat pastikan karena kalau kita misalnya kurang tidur semalamnya atau kita sudah nggak enak ada flu ada badan merasa tidak enak meriah itu jangan dipaksakan karena itu tingkat vitalitas kita daya tahan tubuh kita pasti itu sudah menurun dan itu sangat berisiko kalau dipaksakan jadi sekali lagi istirahat harus pastikan cukup ya kemudian kondisi kita baik jangan dipaksakan kalau istirahat itu kita kurang kemudian kondisi kita kurang enak badan itu jangan dipaksakan lebih baik istirahat daripada kita tertulat yang kedua ya 3M itu harus dipatuhi 3M ya memakai masker pastikan memakai masker dari keluar rumah sudah pakai masker tidak boleh dilepas ya kemudian tidak boleh dipasang di tempat lain seperti di atas kepala atau di dagu tidak boleh harus tetap memang ada sebagian orang yang merasa apa ya bahasa jawanya merasa ngap ya merasa agak enak kalau terus pakai pakailah trik-trik yang bisa menyebabkan orang itu enak pakai misalnya ya ada yang memakai minyak wangi memakai misalnya apa istilahnya minyak angin supaya merasa enak tidak dilepas dan tidak ditaruh ke tempat lain karena sekali kita lengah taruh di atas kepala atau di dagu dan kita lupa begitu begitu masuk transportasi itu sangat berisiko yang kedua pastikan masker yang kita pakai itu tidak tembus nah ini ini jadi problem ini mestinya yang paling baik itu masker yang dipakai adalah masker bedah surgikel karena itu khusus sebelah luar dan sebelah dalamnya kalau sebelah dalamnya itu begitu kita bicara bersin batuk tetesan air yang nempel itu kan terserap kemudian sebelah luarnya itu justru waterproof jadi kalau tertempel sesuatu itu tidak masuk dan itu lepas ke bawah pernah pemerintah kita mencanangkan pemakaian masker kain karena waktu itu masker bedah sulit dapat dan mahal kalau sekarang sudah murah dan gampang didapat kalau saya sarankan beralih ke masker bedah tetapi bagi yang memakai masker kain pastikan maskernya tidak tembus cara mengujinya itu gampang caranya mengujinya gampang pakai masker kain kemudian kita tiup kalau api di depan kita kita pasang kore atau lilim gitu itu mati berarti masker kain kita itu tembus kalau kita sama sekali memang tidak punya dan hanya masker itu dipakai syarat kami adalah dilapisi dengan sapu tangan lapisan sapu tangan di dalamnya agar tidak tembus kalau tembus maka dua hal yang berbahaya kita kalau pas lagi batuk ya spontan batuk atau spontan bersin di tempat transportasi itu bisa menularkan ke orang lain atau kalau ada orang lain spontan bersin atau batuk itu tembus ke kita jadi sekali lagi pastikan kalau pakai masker kain itu masker kainnya tidak tembus atau kalau mau jaga-jaga kami sarankan lapisi di dalamnya dengan lipatan sapu tangan supaya tidak tidak tembus memang tambah ngap gitu tapi tadi supaya tidak ngap bolehlah pakai minyak angin minyak parfum dan lain-lain boleh ya itu yang pertama yang kedua memang pastikan sebenarnya bukan hanya tangan seluruh badan kita itu bersih sebenarnya oleh karena itu terutama tangan ya kenapa tangan karena tangan itu salah satu anggota badan kita yang sangat terampil bisa kemana-mana upayakan kalau bisa di saat ke tempat transportasi terutama mau mau apa mau ke stasiun begitu ya atau terminal itu kan pasti ada ada rel ada tangga ada pager sebisa mungkin tidak memegang apa-apa sebisa mungkin kecuali misalnya dia harus melakukan tindakan-tindakan dengan tangan ya nah itu kalau kalau kita jaga tangan kita tidak pegang apa-apa kita akan lebih aman tetapi di kereta pasti kita pegang sesuatu karena ada guncangan-guncangan kan nah itu ingat harus diingat betul waktu kita pegang maka tangan kita dijaga untuk tidak pegang ke arah yang tempat masuknya virus yaitu daerah mata daerah hidung dan daerah mulut hati-hati karena kita selalu ngujak lebih bijak lagi kalau kita punya itu kantongi hand sanitizer kalau kita akan melakukan gerakan ke daerah mata hidung dan mulut bersihkan dengan hand sanitizer terlebih dahulu itu kalau ada saya yakin di stasiun ya untuk memerlihat memerlihat lingkungan ya tadi menjaga lingkungan itu didisinfektan saya yakin itu tetapi itu saya pikir tidak cukup kita sendiri harus rajin membersihkan tangan kita saya yakin pengelola itu nanti menjelaskan saya yakin itu tiap kereta berhenti tiap bis berhenti berganti itu dibersihkan saya yakin karena apa karena penumpangnya banyak sehingga kita menjaga diri kita sendiri saya sarankan yang ketiga kalau bertransportasi umum tidak berkelompok seperti dulu kita bersama kawan-kawan bareng-bareng untuk menghindari apa ya kita ini kan makhluk sosial di Indonesia ini tingkat silaturahminya tinggi ya sehingga kita tidak sadar kita bercakap banyak bercakap-cakap di transportasi umum sekarang ini karena covid hindarilah bertransportasi berkelompok bersama kawan-kawan kita kita karena kita secara otomatis tidak sadar kita ngobrol kita bercakap-cakap kadang-kadang ketawa-ketawa bersama itu hindari kalau ketemu di stasiun relakanlah pisah lain gerbong untuk menghindari kita bercakap-cakap kecuali kita memang punya komitmen bersama kawan-kawan meskipun ketemu kita tidak akan bercakap-cakap di gerbong saya yakin untuk mengatasi yang ketiga ini yang menjaga jarak dan perumunan itu sudah diatur di bis misalnya hanya separuhnya yang boleh naik di kereta juga begitu tapi itu saya kurang terlalu yakin apakah di dalam gerbong memang kemudian jaraknya sangat sangat jarang sangat dijaga saya kurang yakin oleh karena itu hindarilah naik kereta itu berkelompok karena kalau saling kenal biasanya otomatis kita ber ngomong dan lain-lain kalau tidak saling kenal itu biasanya kita kan hanya diam diam itu lebih baik saat bertransportasi daripada kita ngobrol daripada kita ketawa-ketawa karena apa? karena itu sangat mengurangi resiko tertular terakhir terakhir tahanlah kalau kita apa batuk sama bersin itu kadang-kadang tahu-tahu kita terdorong spontan mau batuk dan bersin kalau kita tahu mau batuk dan bersin tahanlah tahan kalau tidak bisa ditahan tahan dengan tangan kita itu itu paling penting itu dulu sementara oke baik kita akan menuju ke Om Om Putut dan juga Bang Alfred terlebih dahulu ya dokter ya dan Ibu Polana nanti terakhir kita akan berbincang-bincang ini tadi saya lihat Ibu menggunakan masker udah betul tuh maskernya ya masker seperti itu yang disarankan sepertinya betul ya dok ya? iya betul iya betul iya betul oke baik nah ini ke Om Putut terlebih dahulu mungkin ya baru nanti akan dijawab juga oleh Bang Alfred begitu di tengah pandemi COVID-19 ini muncul fenomena yang namanya non-motorized transportation ya baik yang berjalan kaki maupun yang bersepeda ini tiba-tiba menjadi booming sekali apalagi bersepeda begitu ya nah penilaiannya Om sendiri Om Putut dan juga Bang Alfred silahkan dari Om Putut dulu oke ini mengembirakan sekaligus sedikit mengkhawatirkan menyetihkan ya mengembirakannya adalah sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjadikan sepeda sebagai alat transport maupun sebagai alat transportasi ya ada dua hal sebagai alat transport dan sebagai alat transportasi tadi saya sebutkan sedikit mengkhawatirkan juga kenapa karena banyak kita temukan teman-teman pengguna sepeda ini yang upgrade terhadap protokol protokol apa itu kesehatan dan protokol lalu lintas nah ini yang harus selalu kita edukasi sama-sama itu sih saya melihatnya tetapi jangan khawatir kalau kita bersama-sama semuanya saling bau-membau untuk melakukan edukasi saling mendukung maka ini akan menjadi hal baik bagi negara kita karena sepeda sesungguhnya adalah alat transportasi yang sangat baik yang dapat memecahkan beberapa persoalan tata kota di negara kita ini kita tahu polisi udara sangat tinggi kita tahu kelakaan sangat tinggi kita tahu kemacetan sudah semakin parah di banyak kota nah NMT itu menjadi salah satu solusinya tetapi tentu tidak bisa sendirian nanti ketika di masa setelah pandemi kita harus sama-sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurapi tergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi kita tingkatkan sepeda tingkatkan jalan kaki dan angkutan umum untuk merejus tiga persoalan besar tadi plus sebarang COVID-19 gitu oke baik terima kasih Om Putut ini kita akan masih dari fenomena non-motorized ini kita mau tahu pendapatnya dari Bang Alfred selaku ini dari Koalisi Pejalan Kaki seperti apa Bang? iya terima kasih kalau dari Koalisi Pejalan Kaki melihat bahwa pada saat kondisi apapun yang dihadapi oleh masyarakat kita terutama saat ini masa pandemi yang pertama adalah untuk menumbuhkan imun kembali mungkin nanti dokter Reng bisa apa berbicara panjang lebat terkait dengan menumbuhkan imun itu ya salah satunya adalah dengan bergerak gitu ya itu salah satunya jadi paling utama adalah yang paling disasar apapun moda transportasi anda kita semua gitu ya pasti akan dikombinasikan dengan berjalan kaki mau tidak mau dikombinasikan dengan berjalan kaki jadi semua yang diedukasi oleh pemerintah yang pertama adalah bagaimana caranya tadi dokter Reng sudah menyatakan 3M dan yang lain-lain itu semua harus kita patuhi karena kalau tidak ya jangan lagi menunggu bahwa masa pandemi ini kita tidak tahu ya jadi tidak ada wujud tidak ada apapun gitu jadi ya apapun yang tadi disampaikan bahwa kita memegang sesuatu yang tidak kita sadari disitu sudah terpapar apa Covid dan yang lain-lain kita tidak tahu ya karena keawamannya publik gitu ya jadi itu yang paling utama para pejalan kaki itu adalah benteng yang paling pertama untuk bisa self safety ya jadi dia harus membentengi dirinya sendiri ya terutama dengan menggunakan masker dimanapun berada pada saat hendak mau makan pun ya sebisa mungkin ya pada saat berkomunikasi dengan temannya atau siapapun ya walaupun tidak berkerumun ya saya saya sangat sepakat dengan dokter ngedaing tadi tidak berkerumun tapi namanya apa makhluk sosial ya yang apa kita apa warga Indonesia itu sangat sulit dihindari tapi kita mulai mencoba itu gitu ya terutama bagi para pejalan kaki dimana rencananya kalau untuk di Jabodetabek yang saya tahu dari apa bapak ibu dari BPTJ bahwa rencananya itu akan ada 60% warga Jabodetabek itu akan diangkut oleh angkutan umum jadi ini adalah challenge bagi Bu Polana dan Dike Menhub bahwa non motorized mobility ini juga akan sangat mendominasi pada saat nantinya ketika 60% semuanya itu akan didorong menggunakan angkutan umum dimana feedernya itu adalah dari mulai last mile ke first mile nya itu adalah berjalan kaki dan dipadu dengan bersepeda jadi ada dua muda ini yang akan menjadi primadona saat nanti ketika semua public transportasi yang menjadi angkutan umum andalannya masyarakat Jabodetabek itu sudah terbangun dengan baik dan juga terintegrasi semuanya jadi itu yang bisa saya sampaikan dari Koalisi Jalan Kaki terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oke Om Putu dan Bang Alfred kita masih akan ngobrol-ngobrol nih menurut anda berdua sebenernya apakah fasilitas-fasilitas untuk non-motorized transportation saat ini yang ada di Jakarta atau di Indonesia begitu ya ini sudah cukup baik disediakan oleh pemerintah seperti apa? Indonesia ya bahasa sederhananya seperti jauh panggang dari api gitu aja simpel ya simpel ya jauh panggang dari api Om Alfred juga udah tahu oke bagaimana Om Alfred jadi Om juga saya Bang Alfred gimana iya jadi gini harusnya spirit yang sudah dilakukan kota-kota yang sudah mulai jadi merubah tipikal mindset kotanya menjadi kota yang beradab ya kota yang beradab itu adalah bagaimana memanusiakan manusia yang tinggal di dalam kota ataupun daerahnya harusnya itu bisa menjadi virus yang baik kepada kota ataupun daerah yang lain agar bisa membangun fasilitas bagi para pejalan kaki bagi para pesepeda dan juga membangun integrasi publik transportasinya jadi disitulah kita bisa melihat peradaban sebuah daerah atau kota ketika fasilitas publiknya itu sudah dibangun jadi itu yang bisa saya sampaikan kalau ditanya bagaimana kondisinya ya apa saya masih sekata dengan Om Putut karena memang itu yang masih terjadi di lebih dari 80% kota di Indonesia dan fasilitasnya ya untuk untuk para pejalan kaki dan juga para pesepeda dan juga angkutan umumnya terutama dan semoga dengan kondisi saat ini kita bisa mendetoksifikasi ya dan juga bisa mempercepat pembangunan fasilitas-fasilitas yang saya sebut tadi di awal saya kira itu terima kasih Mbak Rara boleh nanti saya sudah siapkan satu materi ya nanti itu terkait dengan pertanyaan kawan-kawan bagaimana bersepeda di Masa Bandi segala macam barangkali nanti boleh saya izin untuk share sedikit tapi menambahkan yang disampaikan Om Alfred tadi ya sambil contoh saya lah saya itu udah hampir 15 tahun bekerja menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas utama saya 24,5 km tidak ada satu jengkal pun yang namanya jalur sepeda yang namanya trotowar itu juga nggak lebih dari 200 meter sepanjang rute bersepeda saya itu jadi jalan sampingnya kalau nggak got ya tanah tapi lebih banyak got sih angkutan umum misalnya angkutan umum dari 24 km mungkin kalau saya total itu yang ada angkutan umumnya hanya 15 km yang 9 km itu nggak ada angkutan umum jadi kalau misalnya saya tidak naik sepeda maka saya akan kesulitan naik angkutan umum nggak ada sama sekali ya ini contoh dan contoh ini bisa jadi yang disebutkan Om Alfred tadi 80% barangkali di semua kota di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi ini dekat ibu kota loh ya mungkin bisa nggak dengan adanya munculnya fenomena yang non motorist transportation ini sekarang nge-booming begitu ya malah justru bisa menjadikan peluang bagi pemerintah untuk menata transportasi kawasan ya sangat ini peluang banget mumpung teman-teman masyarakat juga juga banyak yang mulai menggunakan sepeda ya lagi juga saya kira kalau kita dipasilitasi NMT pasti akan akan tergerak masyarakat ya sekian tahun yang lalu ya sambil contoh lah di luar negeri sana sekian tahun yang lalu sebuah negara ya sebuah kota lah saya sebut saja di sebuah kawasan itu kawasan itu di jalan raya ini betul-betul nggak ada mobil dan motor pribadi yang boleh melintas kendaraan bermotor adalah kendaraan petugas dan ambulan selebihnya orang jalan kaki dan sepeda dan itu bisa nah kalau di sana bisa tentunya kita juga bisa kok jangan nalasan panas lah karena seringkali kan orang nanti panas keringetan ya belum dicoba udah ngeluh di luar ya buktinya saya 15 tahun bisa kok bersepeda 24 km di Jakarta yang panas sekali gitu kan oke baik mungkin yang terakhir sebelum kita nanti akan mengundi nih beberapa pertanyaan yang terbaik akan ada hadiah begitu ya akan memberikan hadiah kepada mereka nah bisa diberikan mungkin saran juga masukan dari Om Putut dan juga Bang Alfred begitu ya kepada BPTJ agar para pelaku non motorist transportation seperti pejalan kaki begitu ya maupun pes sepeda ini bisa menggunakan haknya dengan apa nyaman dan pastinya juga aman begitu silahkan dari Bang Alfred dulu deh silahkan ya harapan kami dari koalisi pejalan kaki sih sebenarnya lebih kepada bagaimana pola bertransportasi kita itu yang sudah tertuang yang saya baca di RITJ-nya BPTJ percana induk transportasi Jabodetabek itu lebih juga selain public transportasinya yang dikedepankan oleh BPTJ juga melihat bahwa first mile dan last mile-nya itu juga harus dipikirkan lebih matang ketika para pejalan kaki dan juga para pesepeda juga harus jarak tempuh yang jarak-jarak pendek itu juga harus dipasilitasi ruangnya dipasilitasi apa 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 fasilitas-fasilitas yang memang mendukung para pejalan kaki dan juga para pesepeda yang memang sudah ada di RITJ-nya BPTJ dan saya kira itu mari kita kawal sama-sama agar juga ini bisa lebih masif lagi terbangun fasilitas-fasilitas itu agar konektivitas yang kita dambakan saat ini itu bisa terwujud tidak terlalu lama saya kira itu itu sih yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan juga Ibu di BPTJ ya melengkapi Om Alfred udah banyak panjang kali lebar tadi ya tapi simpel saja jadi untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk menggunakan penaltutan masalah juga yang nantinya juga tapi kan kita juga tadi mas Agak juga sampaikan kita tidak tahu pandemi sampai kapan selesainya kita tidak tahu ya kalau bagi sepeda sih simpel ketika kita dari rumah ke terminal sampai terminal ada parkir atau tidak gitu kan ketika kita menggunakan sepeda jarak tempuhnya nanti bakalan jauh misalnya di titik tujuan tidak ada alat transportasi lain boleh nggak bawa sepeda di atas bis gitu kita masukkan misalnya sepeda kalau sepeda besar misalnya ada tempatnya di depan misalnya atau di bagasi nah ini tentu akan mendorong masyarakat kita meninggalkan gendaraan motor pribadinya beralih ke sepeda begitu atau ya kita bisa mix kan antara sepeda angkutan masalah jalan kaki yang tadi Om Al-Fed sampaikan oh ini kalau semua kota di Indonesia seperti ini indah banget kita betul-betul bisa mewujudkan transportasi sehat yang ujungnya adalah Indonesia sehat kota kita ini luar biasa loh polusinya itu sangat tidak sehat oke baik dokter dayang nanti bisa sampaikan juga tuh ini pas banget ya akibat kalau polusi udaranya terhadap masyarakat kita baik ini pas banget memang saya mau ke dokter dayang sebelum saya mengundi yang mendapatkan hadiah dari penanya terbaik pada pagi hari ini ini dokter dayang mungkin bisa dijelaskan singkat saja ya dok ya apa sebenarnya yang perlu disiapkan oleh penumpang ataupun juga terutama untuk operator penyelenggara transportasi publik ini di masa pandemi dari sisi kesehatannya silahkan dokter ya yang pertama ini bu Polana mungkin sudah melakukan ya setiap menurunkan penumpang turun itu harus dibersihkan lagi didisinfektan lagi nah baik itu maupun kereta itu disemprot lagi karena itu mohon maaf itu bekasnya orang penumpang yang tadi gitu itu dibersihkan lagi ya pegangannya tempat duduknya ya itu dibersihkan termasuk darahnya di disimprotkan kemudian yang yang penting juga masuk dan keluar keluar juga perlu diperhatikan saya khawatir keluarnya dari transportasi itu tidak diperhatikan justru lebih penting keluarnya diperhatikan keluarnya itu harus disediakan untuk untuk mencuci tangan atau hand sanitizer ya karena keluar itu penting dilakukan kenapa? karena si penumpang habis apa berjumpa dengan banyak orang atau mungkin lupa dia pegangkan sesuatu jadi begitu keluar dari terminal atau dari stasiun atau dari manapun tangan tangannya sudah bersih untuk dia sendiri jadi baik masuk disediakan keluar lebih penting lagi disediakan dan terakhir nih yang paling penting disiplin petugas yang tidak pakai marker tidak boleh masuk kemudian disiplin menjaga kalau memang 50% penumpang 50% nah kalau itu ditegakkan saya berkeyakinan apa resiko penularan di transportasi umum bisa ditegakkan terima kasih oke baik kita masih punya setengah jam ke depan tapi sebelumnya saya akan eh tadi kenapa setengah jam karena tadi kita molor ya jadi nanti kita agak molor juga selesainya begitu saya akan bacakan dulu untuk para pemenang dari pertanyaan-pertanyaan terbaik ya ini yang ada hadiahnya helm kemudian juga ada botol minum ini selamat untuk Renanta Muhammad ini berhadiah helm ya untuk anda kemudian Muhammad Indra Kasbiarta ini ada hadiah helm juga untuk anda untuk Seta Agung Wibawa dan juga Ratna Dewi Palupi ini ada botol minum untuk anda dan Rian Aritya juga ada botol minum untuk anda nanti anda akan dihubungi oleh Panitia ya teman-teman tim kami begitu Renanta Muhammad Muhammad Indra Kasbiarta Seta Agung Wibawa Ratna Dewi Palupi kemudian Rian Aritya selamat untuk anda dan jangan kemana-mana juga untuk peserta Zoom ya karena nanti tersedia hadiah door prize sepeda lipat United Nikmat 8S dan juga United Stylo ya Stylo baca betul ya Stylo 20 inch begitu untuk anda dan juga hadiah-hadiah menerak lainnya tapi kita akan ngobrol-ngobrol lagi dulu ya nah ini saya ke Pak Daeng lagi nih Bu Polana sabar ya Bu kita menerima ya siap oke kayaknya Pak Mutut semangat banget nih ya iya agak Bu Polana soalnya nah dia sepeda ya Pak iya saya lagi bermimpi saya ke Bogor nanti dibantu teman-teman bus naik bus wah enak banget kalau sepeda Bu Polana tadi saya pantau ya oke baik ini ada Ketua Umum IDI Dokter Daek saya pengen nanya juga untuk tadi kita sudah mulai membahas mengenai non-motorized transportation begitu ya nah ini mungkin tadi belum dijelaskan protokol kesehatan untuk mereka yang mungkin menggunakan sepeda dan juga berjalan kakin supaya tetap juga sehat dan juga bugar di masa pandemi seperti apa dokter? ya jadi saya mau apresiasi nih ke Om Om Putut dan Bang Alfred ya jadi transportasi jalan kaki dan transportasi sepeda ini memang transportasi paling sehat sebenarnya tapi kan tidak tidak bisa terlalu jauh kan tidak bisa kan sehatnya apa? untuk diri kita sendiri sehat karena aktivitas fisik ya ke saluran darah sehat ke jantung sehat daya tahan tubuh menjadi lebih bagus ke lingkung habis luar hilang ke lingkung tadi Om Putut sekarang apa volusi yang tinggi sekarang prinsipnya sama saja Mbak Rara jadi pakai masker kemudian rajin cuci tangan tidak berkelompok mohon maaf jalan kalau jaman covid nih kalau bisa jalannya nggak berkelompok pakai masker langsung nurut ya betul gue kemarin itu menjadi salah satu kluster berkelompok kemudian berhenti ngobrol-ngobrol itu itu dihindari yang seperti itu satu lagi yang penting sebaiknya kalau jalan-jalan jalan kaki atau bersepeda itu diatur kita tidak searah dengan orang di depan kita karena kalau searah jaga jarak dan jangan searah jadi kalau di belakangnya orang yang jalan itu kita agak ke kiri atau ke kanan karena kalau searah di depan batuk itu udaranya mampir ke kiri nah itu jadi jaga satu jangan berkelompok di samping tadi ya pakai tetap pakai masker yang bagus cuci tangan jalannya tidak berkelompok kemudian kalau jalan atau bersepeda kalau kita ada di belakangnya itu jangan persis di belakang jadi agak ke kanan ke kiri sehingga kalau ada aliran udara karena batuk bersih itu tidak kena ke kita yang dibakangnya secara langsung mungkin itu sementara Barara dok saya pengen tahu juga nih sebenarnya boleh gak sih pakai masker ketika bersepeda katanya enggak nanti bisa waktu itu ada sempat juga viral bisa jadi kenapa-kenapa gitu akibatnya boleh eh sorry Pak dokter yang jawab boleh boleh masih boleh ya karena masker yang dipakai bukan masker yang seperti dokter melayani pasien Mbak Rara oh oke tetap masker masker biasa jadi kalau masker biasa boleh ya boleh ini ini yang perlu diperhatikan kawan-kawan yang bersepeda dan jalan kaki itu memang sehat tapi terus terang orang narik napas waktu jalan kaki dan bersepeda itu jauh lebih dalam daripada orang yang tidak melakukan aktivitas jalan kaki dan sepeda oleh karena itu menghirup lebih dalam itu lebih hati-hati lebih hati-hati jadi jangan jangan berkelompok jangan satu baris gitu kalau itu karena hirupannya lebih dalam itu ya oke oke saya pakai masker terus kok dok bahkan sebelum pandemi saya juga terbiasa pakai masker jadi ada caranya itu betul sekali yang disampaikan itu pengen pengen ngelindungi dari sinar matahari kayaknya Om Putut ya saya saya ada videonya barangkali nanti kalau boleh di-share saya share screen video untuk itu tutorial kalau kita ada waktu kita akan persilakan Om Putut untuk sharing ya nah kalau dari sisi kesehatan saya kira tadi dokter juga sudah sekilas memberikan penjelasan bahwa dari sisi kesehatan sangat luar biasa baik sekali ya untuk masyarakat menggunakan sepeda ataupun juga berjalan kaki nah mungkin juga kita kembali kepada Om Putut dan juga Bang Alfred apa sebenarnya yang diharapkan dari para pesepeda dan juga para pejalan kaki dari BPTJ nih selama masa pandemi COVID-19 nanti ini Bu Polana akan mulai mencatat di sini nih silahkan ya tadi kan aku sudah sampaikan ya aku sudah sampaikan sekilas jadi kalau kalau saya ulang ya itu tadi fasilitas pendukung untuk teman-teman pengusaha sepeda supaya mau menjadikan sepeda ini mix komuting dengan angkutan masal ya apa itu fasilitas parkir di terminal-terminal bus ya kemudian kemudahan membawa sepeda di atas bus ya barangkali untuk saat ini misalnya sepeda lipat dulu deh ke depan barangkali juga sepeda besar ukuran 26 sehingga teman-teman misalnya dari saya tinggal di Tangerang mau ke Bogor itu enak gitu kita tinggal dari rumah ke terminal terdekat kemudian kita naik bus dengan sepeda kita sampai di Bogor kita wisata balik lagi kita gunakan lagi itu menghasilkan sehingga saya dan keluarga kalau mau wisata ke Bogor nggak perlu lagi menggunakan kendaraan bermotor pribadi itu satu contoh mungkin juga di terminal ada fasilitas kamar mandi barangkali untuk ganti baju dan sebagainya kurang lebih seperti itu parkir yang aman ya parkiran yang aman itu yang kita butuhkan kemudahan membawa sepeda ya kurang lebih seperti itu dan saya kira Bu Polana tahu banget deh kebutuhan kita mas Albert nggak tahu mungkin ada tambahan karena saya dan mas Albert ini itu lah sama saya juga penggemar jalan kaki penggemar sepeda beliau juga demikian baik kalau harapannya para pejalan kaki sebenarnya gini kalau bicara Jabodetabek Jabodetabek itu kita berharap ketika ada pilihan lain selain hanya melulu saat ini masyarakat kita dimanjakan dengan jarinya yang bergerak tapi bukan kakinya yang bergerak gitu karena semuanya itu sudah ada di dalam gemgaman gitu jadi sedikit-sedikit langsung memesan dengan jarinya gitu jadi harapan kami ya memang kota-kota ataupun Kabupaten Satelitnya Jakarta juga harus berperan aktif untuk membangun pabrik transportasinya gitu jadi kalau memang harus mencontoh kota yang sudah membangun pabrik transportasinya contohlah itu nggak masalah untuk mencontoh sesuatu hal yang positif yang baik gitu karena apapun yang terjadi pasti warga Bodetabek itu pasti akan mencari madu itu ke Jakarta mau tidak mau itu harus mencari madu ke Jakarta dan apa pilihannya selain sepeda motor mobil pribadi ataupun yang berbasis online ya salah satunya adalah berikan pilihan yaitu angkutan umum baik itu berbasis rel ataupun angkutan umum berbasis jalan raya jadi disitulah sebenarnya insentif benefit yang bisa diterima para pengguna angkutan umum jadi ketika ada wacana dulu sekali saya ingat bahwa akan ada jalur khusus bis di dalam tol gitu ya jalur khusus yang memang dia dapat privilege gitu jadi saya kira ini juga ada ada wacana-wacana seperti ini yang memang bagus untuk bisa menggaransi menggaransi yang namanya waktu tempuh ketika kita datang dari Bodetabek ke Jakarta dan juga headway-nya juga harus diperhitungkan supaya ada kepastian bahwa jam berapa saya harus berangkat dari kota ataupun kabupaten satelitnya Jakarta jadi saya kira itu challenge kita bersama agar para pemangku kepentingan dan juga para penggunanya itu juga bisa berkolaborasi agar fasilitas ini juga bisa sama-sama kita manfaatkan dan juga kita rawat bersama jadi jangan hanya menuntut pemerintah tapi para pengguna juga tidak mau ikut bersama-sama untuk merawat fasilitas itu saya kira itu Rada oke baik ini om tahan dulu ya sharingnya karena takutnya nanti teman-teman dari radio juga bisa juga melihat begitu sharingannya nah kita akan menuju ke Ibu Polana nih selaku kepala BPTJ nih ini dari tadi mungkin sudah mencatat ya beberapa masukan dari Oputo dari Bang Alfred juga dari Dr. Daeng juga nah tadi banyak masukannya terkait transportasi publik di tengah pandemi COVID-19 namun sebelum membahas hal tersebut ya banyak mendengar yang belum tahu juga nih Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ ini mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat tugas dan juga fungsi dari BPTJ Ibu Polana silahkan ya terima kasih Mbak Rara apa kabar Pak Dr. Daeng Pak Daeng Mas Om Putut ya Om Putut oh iya Om Putut ya Bu D. Alfred pagi Bu mendengarkan atau menghadir dalam Zoom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih ini saya sudah banyak sekali mendengar masukan apa ekspektasi harapan dari dari dokter dari pejalan kaki dari pespeda juga dari masyarakat yang dari pertanyaannya sangat banyak Alhamdulillah seperti yang disampaikan saya mau menjelaskan dulu ya apa sih BPTJ itu BPTJ itu adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek kadang orang terbalik dengan BPJT Badan Pengelola Jalan Tol jadi beda-beda tipis tapi beda ya jadi kalau kami adalah transportasi Jabodetabek dimana itu adalah satu Badan tingkat Eselon 1 dibawah Kementerian Perhubungan berdirinya tahun 2016 pada tugasnya adalah salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi sinergi memastikan program dari masing-masing dari setiap masing-masing pemerintah provinsi dan kota maupun kabupaten di lingkungan Jabodetabek agar apa yang sudah tercantum atau yang sudah disepakati bersama itu dapat terlaksana dengan baik Jabodetabek itu terdiri dari Jakarta tentunya Bogor, Depok, Tangerang Tangerang itu ada Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang Kota Tangerang kemudian Bogor Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Tentunya pengelolaannya tujuannya adalah kenapa namanya Jabodetabek itu adalah bukan satu-satu wilayah yang bisa dipisahkan satu sama lain Jabodetabek itu udah merupakan aglomerasi kita sebutnya adalah aglomerasi terbesar di Indonesia dimana tentu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar buat nasional sebenarnya sekitar 30% nah itulah tugas kami BPTJ adalah mengelola transportasi agar di Jabodetabek itu terintegrasi dan apa yang karena kebanyakan orang bekerja di Jakarta namun tinggalnya di penyangga Bodetabek ya itu dan saling tergantung saling sangat tergantung baik itu secara ekonomi maupun dari aspek mobilitasnya pergerakan antara satu kota kabupaten dan yang lain itu sangat-sangat tergantung nah kalau kita tadi lihat terima kasih sekali banyak masukannya BPTJ atau transportasi Jabodetabek itu punya mimpi sebenarnya punya mimpi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alfred ya tentang RITJ rencana induk transportasi Jabodetabek jadi kami itu punya target sebenarnya targetnya mungkin buat tadi sudah menjawab apa yang jadi ekspektasi Pak Putut Pak Alfred ke depannya misalnya salah satu ekspektasi yang diikinkan adalah nanti di Jabodetabek itu masyarakat akan dapat menggunakan angkungan umum 60% targetnya memang di tahun 2029 ya namun ada tahapan tahapnya kemudian target keduanya adalah waktu perjalanan paling panjang dari satu titik ke titik lain itu satu setengah jam kalau sekarang mungkin dari Bekasi ke Jakarta bisa tiga jam mungkin ya kemudian yang berikutnya adalah orang berpindah moda transportasi itu maksimal tiga kali terutama juga kita tadi disampaikan oleh Pak Alfred first mile dan last mile itu sudah tersedia dengan baik sepanjang 500 meter cukup ya Pak Alfred 500 meter tidak menelahkan jalan ya kemudian ada kecepatan rata-rata di dalam jam sibuk itu 30 km per jam itu targetnya kemudian setiap daerah itu mempunyai simpul dan feeder jadi orang misalnya dari rumah mau ke simpul transportasi mau ke stasiun itu sudah tersedia apa ya feeder yang kalau sekarang mungkin masih naik ojek apa ada yang di ojek ada yang di drop dan sebagainya kemudian kita juga menginginkan nanti ada yang namanya fasilitas terintegrasi di mana dalam satu arti sudah apa ya kita sebutnya fasilitas integrasi lah bisa nanti bentuknya TOD bisa seperti di Singapura atau di luar-luar negeri di negara-negara yang kita tahu fasilitas itu nantinya diharapkan bisa terjadi di Jabodetabek kemudian apalagi ya tentunya juga fasilitas-fasilitas tadi pejalan kaki dan peserta paling penting juga kami memperhatikan ramah lingkungan salah satu strateginya adalah menciptakan transportasi yang ramah lingkungan mungkin Mbak Dokter bisa saya ingat pada waktu work from home yang awal-awal di mana Jakarta itu sangat sangat sehat itu sangat sangat menyenangkan sebenarnya transportasinya tidak banyak namun apa dia the sky is very clean and very fresh gitu ya itu sangat sehat jadi kami juga kedepannya mengharapkan tadi tuh orang banyak menggunakan transportasi yang non-motorize ataupun yang memanfaatkan jalan kaki nah kemudian kalau kemarin-kemarin itu transportasi itu adalah harus selamat aman nyaman dengan adanya pandemi ini persyaratannya tambah satu ya Pak Dokter ya harus sehat transportasi sehat kebetulan hari ini kami di Kementerian Perhubungan juga ada webinar yang judulnya adalah transportasi sehat kedepannya kita akan menciptakan transportasi yang sehat karena sampai sekarang kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan tentunya terkait dengan pandemi kita semua sudah selama 6 bulan atau 7 bulan ya Dok 7 bulan barangkali ya merasakan merasakan adanya awal-awal dengan awal-awal pandemi dimana sudah mulai diperkenalkan itu tadi protokol kesehatan memakai masker cuci tangan dan jaga jarak itu pada waktu itu memang ada sedikit perubahan sifting ya orang sebenarnya tadi di 2019 orang menggubri itu sudah 30% di Jabodetabek tapi dengan adanya pandemi ini ada kekhawatiran dengan tanda petik ya kekhawatiran orang takut naik kendaraan umum karena takut tertular namun kami dari kementerian perhubungan juga dengan tentunya dengan mengacu kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan sudah mengatur ketentuan-ketentuan dimana transportasi publik walaupun transportasi pribadi tentunya semuanya di pastikan dapat menjaga protokol kesehatan jadi misalnya kalau bus kapasitasnya hanya 50% pada waktu itu pada saat terutama pada zona merah itu 50% kemudian nanti kalau zonanya sudah berubah bisa 70% dan sebagainya itu semua sudah diatur dalam Permen Hub 41 dengan turunannya SE 12 13 14 11 itu untuk transportasi darat dan 14 untuk transportasi terkait apian nah tadi saya sangat terima kasih atas tadi satu lagi Pak barangkali yang saya memberikan masukan bahwa kedepannya kita sangat mengharapkan integrasi semua moda jadi misalnya tadi harapannya Pak Alfred Mas Alfred orang diupayakan bersepeda berjalan kaki maaf berjalan kaki itu sangat-sangat direkomendasi oleh kami apalagi dengan masa masa orang pada masa sekarang ini dimana kapasitas angkutan umum masih dibatasi sebisa mungkin orang melakukan perjalanan hanya bila perlu ya betul ya Pak Dokter ya bila perlu dan hanya bila sehat betul-betul ya nah hanya bila diperlukan dan hanya bila memang sesuai dengan apa ketentuan di daerahnya masing-masing yang dikecualikan dan memang benar-benar perlu melakukan kegiatan atau melakukan perjalanan itu itu saja yang yang awalnya dan tadi sudah diberi sampaikan Dokter harus sehat harus fit harus sehat harus cukup istirahat dan perilakunya dijaga agar tidak menjadi potensi untuk menularkan orang lain misalnya pakai masker menjaga kebersihan dan selalu menjaga jarak nah itu yang sekarang memang kami kami tingkatkan pertama adalah masyarakat harap tetap di rumah saja saat ini apabila memang tidak ada keperluan penting apabila memang harus melakukan perjalanan upayakan apabila memang masih bisa ditempu dengan jalan kaki atau non motorized upayakanlah naik sepeda atau jalan kaki itu sehat dan tentunya lebih individu sehingga potensi untuk penularan menjadi kecil itu yang kami himbau sebenarnya yang kedua adalah apabila harus menggunakan kendaraan umum tadi sampaikan harus sehat dan jangan takut angkutan umum di Jabodetabek protokol kesehatannya atau penerapan protokol kesehatan seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi harus disinfektan kemudian petugasnya selalu menjaga protokol kesehatan itu kami jaga kami kami awasi dan kami kami apa ya apalagi sekarang ada namanya operasi justisi operasi justisi di mana salah satu operasi dalam ujuan operasi justisi tadi apa sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Dokter Pak Dokter Dayeng atau Pak Dokter Fakir adalah terkait dengan perilaku agar masyarakat itu menjaga perilakunya terutama agar mentaati protokol kesehatan barangkali itu saja sementara ini Pak dan terima kasih jadi tadi masukannya Pak Pak Putut jangan takut kita sudah menyiapkan Pak program-program untuk maupun Pak Alfred sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan karena kami ini tugasnya adalah koordinasi kami menyiapkan perangkat-perangkat kenaknya entah itu dalam bentuk kebijakan entah itu dalam bentuk studi entah itu dalam bentuk detail design atau dan sebagainya untuk dapat diimplementasikan oleh pemerintah kota dan kabupaten agar fasilitas tadi kami sedang menyiapkan fasilitas untuk persepeda fasilitas integrasi dimana juga tentunya ada fasilitas integrasi itu pejalan kaki penting kemudian TOD TOD juga akan kita tertibkan Pak sehingga namanya TOD bukan hanya komersial building tapi memang benar-benar dia punya lima aspek aspek pejalan kaki aspek pesepeda aspek keterhubungan aspek apalagi ya saya lupa yang penting integrasinya tercapai dan ada angkutan umum ke situ jadi itu yang sedang kita coba tidak kita kita formulasi bersama dengan pemerintah kota dan kabupaten maupun provinsi Jabodetabek dan kami berharap masyarakat juga Bapak Ibu ini kalau ada masukan silahkan kami diberi masukan kami sangat senang kalau ada mendapatkan kritik karena mimpinya saya pribadi terutama ya mungkin juga teman-teman kita punya Jabodetabek yang yang berorientasi angkutan umum berorientasi angkutan umum terus transportasinya sehat jalan kakinya disiapkan fasilitasnya sepedanya juga disiapkan walaupun dari Bogor ke Jakarta nanti kita coba fasilitasi untuk dalam proses sebenarnya untuk mencapai ke arah itu itu barangkali Mbak Rara sedikit barangkali yang bisa disampaikan nanti kita dialog terima kasih Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam pengen nanya juga mengenai program Jalan Hijau nih BPETJ juga menginisiasi program Jalan Hijau mungkin bisa dijelaskan mengenai program itu sebelum nanti saya juga mau menanyakan sebenarnya tantangan-tantangan penataan transportasi publik di kawasan Jabodetabek itu apa sih gitu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Jalan Hijau ini ya Jalan Hijau itu adalah salah satu program BPTJ dimana tadi saya sampaikan di dalam salah satu RITJ ada salah satu tujuan besar yang akan dicapai nantinya adalah transportasi ramah lingkungan nah transportasi ramah lingkungan itu kan bisa non-motorize atau transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar fosil yang kalau saya bicara yang terkait dengan Jalan Hijau tentunya terkait dengan transportasi non-motorize salah satunya tentunya tadi saya sampaikan kita salah satu adalah mempromosikan kepada masyarakat ayolah kita jalan kaki jalan kaki itu sehat jalan kaki itu membuat kita membuat imun lebih lebih tambah tentunya ya lebih baik lagi dan tentunya apa namanya kita juga didukung oleh Kementerian Kesehatan untuk kegiatan-kegiatan tersebut kadangkali itu yang bisa disampaikan kita akan lakukan tahun lalu sudah dilakukan promosi jalan sehat oke 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 mudah jalan sehat dan itu first smile yang kita arahkan agar masyarakat mau berjalan kaki ke simpul-simpul transportasi dan memang itulah tugas kita untuk menyediakan fasilitasnya dan satu lagi barangkali terkait dengan sepeda sepeda ke depan dalam waktu mudah-mudahan waktu tidak terlalu lama kita juga akan menyediakan atau akan memfasilitasi agar tadi yang diinginkan oleh Pak Mas Putut nih membawa sepeda di dalam angkutan umum kita sudah akan kebogor nih ceritanya iya kebogor tentunya mau nengokin Mas Alfred iya berjalan kaki tentunya juga tentunya juga nanti contohnya nanti di stasiun kita kan sekarang sedang membangun LRT cawang cawang mana ya cawang kuningan bukan bukan Bodebek Bodebek itu kan nanti ada TOD-TOD dimana disitu akan ada fasilitas integrasi sehingga orang dapat berpindah moda dari satu moda ke moda lain dengan hanya berjalan kaki tidak usah jalanan jauh dan sebagainya Arangkali itu Mas Barara semuanya terima kasih baik nanti setelah ini saya akan nanya Bu kembali ya tantangan penataan transportasi publik sebenarnya apa sih kita juga pengen tahu ya sahabat Sonora juga ingin tahu sebelumnya saya mengingatkan selain ini ya karena waktu kita sudah sangat mepet kita akan ada pengundian untuk sepeda ya jadi yang ikutan harus tetap sampai akhir supaya siapa tahu ini ada yang mendapatkan sepeda dan nanti terakhir saya akan kembali kepada masing-masing narasumber kita pada pagi hari ini untuk memberikan closer statement atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan nah sebelum kita kembali lagi kepada narasumber kita kembali Ibu Polana mungkin yang terakhir secara garis besar apa sih tantangan penataan transportasi publik di kawasan Jabodetabek ini dari sejak 2016 ya BPTJ ini hadir begitu apa saja Bu tantangannya yang terbesar mungkin silahkan tantangannya waduh tantangannya banyak sekali Mbak sebenarnya tantangannya gini kami ini kami ini kan apa ya kami ini adalah di bawah Kementerian Perhubungan dimana tugasnya adalah memkoordinasikan memfasilitasi apa namanya apa yang sudah di program dalam RITJ yang ada di dalam RITJ itu sangat-sangat bagus kalau itu terlaksana luar biasa deh Jabodetabek itu sangat-sangat luar biasa dan itu barangkali mimpi kita semua Jabodetabek itu nggak kalah dengan Tokyo misalnya dengan Singapura jadi itu yang sebenarnya mimpi atau tujuan akhir di dalam RITJ nah tentu saja tantangannya tadi itu karena di dalam kebutuhan untuk pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat tapi tanggung jawab juga dari pemerintah naerah pemerintah kabupaten pemerintah provinsi pemerintah kota nah untuk itulah yang bari tantangan terberat kami bagaimana mensinerjakan program-programnya agar apa yang sudah disepakati di dalam RITJ dapat terlaksanaan tapi itu adalah tugas itu tugas paling berat sebenarnya nah kami BPJ menyiapkan instrumen-instrumennya instrumen-instrumennya tentunya juga mengupayakan walaupun semua yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kami juga mengharapkan keterlibatan dari apa swasta ataupun masyarakat terutama terutama dengan mekanisme macam-macam sekarang nah itu sekarang ini sudah mulai di apa namanya diformulasikan itu pertama yang kedua adalah apa namanya cipta-cipta ini tentunya tidak bisa hanya dilaksanakan oleh unsur pemerintah tentunya juga perlu keterlibatan masyarakat terutama tadi yang disampaikan paling penting adalah disiplin disiplin kita menginginkan transportasi publik itu Alhamdulillah sekarang transportasi publik Jabodetabek tidak seperti beberapa tahun yang lalu terus terang beberapa tahun lalu banyak yang tetanus ya pak tetanusasi publiknya sekarang sudah sangat bagus sudah cukup bagus cuman itu yang harus dijaga dijaga bukan hanya oleh operator oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat masyarakat disiplin tidak misalnya buang lokok semalangan apalagi kita kan nanti kedepannya menciptakan transportasi sehat nah ketiga kami berharap bahwa apa yang sudah 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 apa yang sudah dipormulesikan atau sudah dibangun oleh pemerintah daerah maupun pusat dijaga lah oleh masyarakat dijaga dan sebisa mungkin menerapkan apalagi sekarang transportasi harus 4S kalau dulu 3S sehat eh sorry safety, security, services sekarang tambah satu sehat walaupun sehatnya bukan bahasa Inggris ya gak apa-apa lah 4S lah ya jadi itu yang tantangannya terutama dan terutama di masa pandemi ini tantangannya adalah menjaga memastikan bahwa orang yang tidak perlu atau tidak benar-benar memerlukan itu jangan melakukan perjalanan ditahan dulu lah sementara kami berharap segera lalu ini baik aduh kayaknya Bu Polana nanti kita bikin lagi webinar 2 jam ya Bu boleh kalau sejam Om Putut share ini ya kan ya kita bikin lagi gak apa-apa boleh mungkin 2 jam ya Bu Polana ya baik kita akan menuju ke dokter dayang sebelum nanti kita akan ke Om Putut dan juga Pak Alfred ya silahkan terakhir imbauannya begitu untuk sahabat Sonora yang mendengarkan baik melalui Zoom sekarang mengikuti baik juga melalui radio di Sonora Network atau juga melalui YouTube channel kita silahkan dokter ya sahabat Sonora memang kita tahu sekarang peningkatan kasusnya sangat tinggi ya masih tinggi sekali terutama di Jakarta ya dan di kota besar lainnya kita khawatir peningkatan ini kalau tidak terbendung dengan baik itu pada gilirannya akan melampaui kapasitas pelayanan kalau melampaui kapasitas pelayanan di rumah sakit kita akan kasihan pada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kamar misalnya oleh karena itu marilah kita menjaga diri disiplin terhadap protokol kesehatan supaya penularan di masyarakat itu ditekan tidak banyak ya tidak menyebabkan perawatan di rumah sakit itu terlampaui kapasitasnya oleh karena itu karena obatnya dan vaksinnya belum ditemukan sekarang disiplin terhadap protokol kesehatan itu masih satu-satunya vaksin bagi kita supaya tidak tertular sekali lagi disiplin terhadap protokol kesehatan terutama bagi yang tetap bekerja menggunakan transportasi umum betul-betul ekstra dijaga kedisiplinannya kalau kita disiplin tertip insyaallah kita akan terhindar dari tertular sekali lagi disiplin itu untuk sementara ini adalah vaksin bagi kita supaya tidak tertular makasih 3M jangan lupa ya bukan melihat merabah menerawang bukan ya pakai masker menjaga jarak dan juga mencuri tangan oke kita akan umutut sepertinya ada yang ingin disampaikan terakhir nih sebelum kita silahkan Om ya Bapak Ibu teman-teman sonora sahabat semua mengingatkan kembali bahwa persoalan besar di banyak kota di Indonesia adalah tadi saya sudah sampaikan ya ada polusi udara kemacetan dan tingginya angka kecelakaan plus sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 maka salah satu cara untuk menyelesaikan empat persoalan besar tadi adalah ayo sama-sama kita kurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi salah satunya adalah dengan menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas namun demikian ketika kita bermobilitas dengan sepeda maka satu pesan saya adalah yang pertama jangan sampai saat kita bersepeda membuat diri kita celaka dan jangan sampai saat bersepeda membuat orang lain menjadi celaka caranya adalah patuhi protokol lalu lintas patuhi aturan lalu lintas hargai dan hormati pengguna jalan raya yang lain kemudian kenali diri kita sebaik mungkin tadi dokter Daeng sudah sampaikan pastikan bahwa diri kita sehat ya kita harus tahu banget bagaimana kondisi kesehatan kita ya sekali lagi jangan sampai membuat diri kita celaka jangan sampai membuat orang lain celaka karena olah kita bersepeda kemudian di saat pandemi seperti ini jangan sampai ketika kita bersepeda pastikan bahwa diri kita tidak ketularan Covid-19 dan tidak menurunkan Covid-19 caranya bagaimana saat bersepeda patuhi protokol kesehatan kalau anda belum tahu protokol kesehatan bersepeda silahkan mampir ke IGTV kita sudah sampaikan secara lengkap di sana dibongkar saja itu fitnya juga IGTV itu di sana kita sudah sampaikan protokol atau panduan bersepeda selama pandemi ini saya kira itu mbak titip ya om jangan suka ke tengah-tengah kalau lagi rame banget ya ya saya sudah sampaikan juga saya sudah sampaikan juga di IGTV Baik Jawa Indonesia judulnya ada bersepeda itu saya kupas tuntas tentang bagaimana sebaiknya kita menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas di jalan raya silahkan mampir ke IGTV Baik Jawa Indonesia Baik Jawa Indonesia IGTV-nya bisa dilihat di situ oke baik Bang Altra silahkan ya yang pertama adalah pesan-pesan terakhir kami sebenarnya kepada Bapak Ibu dan juga Ibu Kolana di BPTJ sebenarnya saat ini sudah harusnya menjadi sprinter ya sprinter untuk bisa mengkoordinasikan seluruh kota-kota satelit ataupun kabupaten di Jabodetabek untuk segera lebih progresif lagi membangun publik transportasinya dan juga yang disampaikan Ibu tadi sangat benar bagaimana kita bisa membangun sesegera mungkin TOD-TOD yang memang sudah tertuang di dalam apa targetnya RITD tadi jadi selain membangun publik transportasi angkutan yang sehat tentunya juga kami sampaikan di sini adalah dari Kualitas Berjalan Kaki juga angkutan umum juga perlu juga harus ramah dan juga aksesibilitas gitu jadi akses aksesibilitinya itu juga harus kita kedepankan karena tidak hanya kita yang menggunakan itu tapi bagaimana dengan teman-teman kita rekan-rekan kita penyandang disabilitas itu juga tentunya juga harus setara bisa menggunakan publik transportasi yang sudah kita bangun ini jadi tidak hanya-hanya kita saja yang menggunakan itu dan harapan kita ketika sudah progresif dikoordinasikan oleh BPTJ saya harapkan dari Kualitas Berjalan Kaki target dari Polana untuk bisa mengangkut 60% dengan menggunakan angkutan umum semoga bisa terwujud di 2029 saya kira itu terima kasih amin baik ini sekarang saya mau mengundi ini ceritanya ya untuk para peserta yang sudah setia menunggu dari sebelum jam 9 nanti ya siapa yang kira-kira hari ini mendapatkan sepeda sebentar saya baca dulu nih untuk terakhir nanti adalah pengundian doorpress sepeda lipat United Nikma 8S dan juga United Stylo 20 inch ya betul ya Mbak Astrid ya oke baik kita akan share screen untuk pengundiannya saya masih tunggu ini yang paling tunggu-tunggu nih pengen dapat sepeda ya waduh banyak sekali nih ada ratusan nih ya silahkan yang beruntung nanti bagi yang tadi sudah beruntung mendapatkan botol minum dan juga mendapatkan helm bisa DM Instagramnya ya ke Instagram sonora at sonora FM 92 untuk DM hadiri Hai Mas Muhammad Aslan Selamat ya Muhammad Aslan ini yang pertama ini mendapatkan apa? sepeda ya? oh bukan bentar saya harus koordinasi dulu Muhammad Aslan kemudian yang kedua silahkan Mas Muhammad Aslan mendapatkan helm ya silahkan berikutnya Setiaji Ari masih helm juga Mas Setiaji Ari kemudian selanjutnya stop Gandes Nyi Damsari masih helm juga Mas Gandes Mas atau Mbak ini ya? kira-kira Mbak ya sepertinya ya Mbak Gandes Nyi Damsari nanti langsung kalau dapat sepeda nanti yang mendapat sepeda langsung bergabung di komunitas Back to Work sama Om Putut ya nanti dikasih tahu tuh do's and don'ts-nya ya langsung Margareta De Lopez wow Margareta De Lopez ini apa? Speedometer mendapatkan speedometer adalah Margareta De Lopez ya kemudian apa lagi siapa lagi maaf sahabat sonoran ini ya ini harus menggunakan secara audio kuku pertada masih speedometer kuku pertada oke baik kita rolling lagi next stop Taufik Hidayatullah masih speedometer Taufik Hidayatullah ini mendapatkan speedometer next Mas Koko kita akan rolling lagi kali ini botol minum botol minum ada John Manik botol minum untuk anda ini bisa untuk sepeda bisa untuk jalan kaki butuh botol minum sekarangnya harus sendiri-sendiri gak boleh sharing nih John Manik ya tadi kemudian next botol minum lagi stop NC Ramaputra masih botol minum tunggu yang mau sepeda nah ini habis ini sekarang kita sepeda ini sepeda yang mana dulu nih yang United ya United Nikma siapakah dia yang mendapatkan sepeda kita rolling sekarang stop mahrita zuri mendapatkan sepeda mahrita zuri selamat ini boleh tahan loh ini sedih ya mahrita zuri mendapatkan sepeda ya United Nikma dan sekarang yang mendapatkan United Stylo silahkan kita rolling ya siapakah dia sepeda kita terakhir yang mau bergabung menjadi anak buahnya mas Om Putut Agus Widayoko wow Agus Widayoko selamat mendapatkan sepeda United Stylo ya oke baik sudah nah jangan lupa ya untuk anda yang hari ini banyak sekali dari penanya-penanya tadi juga ada mendapatkan hadiah terus yang kita undi juga ada mendapatkan hadiah silahkan anda bisa DM secara-tanya anda follow dulu Instagram Sonora di at Sonora FM 92 kemudian DM data diri anda ya harus anda DM data diri anda ke Instagram Sonora at Sonora FM 92 demikian tadi pengguna yang sudah selesai berarti selesai juga nih webinar kita yang harusnya kita nanti bikin lagi part 2 dengan waktu yang lebih panjang setuju gak nih Om Putut sama boleh 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 ya kita bikin part 2 ya terima kasih sekali untuk waktunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk kita semua oh ya terakhir nih Ibu Polana mungkin bagi yang ingin bertanya ingin bertanya-tanya lebih lanjut silahkan Ibu bisa dikasih tahu mungkin bisa menghubungi kemana tadi ingin menyampaikan pesannya atau ingin menyampaikan asaran kritik bisa menghubungi kemana dan Instagramnya mungkin social media bisa disampaikan juga terakhir untuk kalau ada pesan-pesan ada kritik silahkan kirim lewat Instagram ya atau ke Twitter kita ada ya Twitter kita juga ada boleh silahkan ke DPTJ Kemen Kudia ya boleh baik boleh senyum dulu sambil kita akan senyum dong ya oke 1 2 3 buat yang di rumah ya bisa nanti ngelihat dari YouTube ya kalau tadi penasaran seperti apa sih cantiknya Ibu Polana dan gantengnya dokter Dayang Om Putut dan Mbak Alfred terima kasih sekali lagi kita akan ketemu lain waktu terima kasih selamat pagi semuanya Alhamdulillah terima kasih Dr. Dayang Om Putut Ibu Pola selamat sehat ya terima kasih terima kasih sampai ketemu lagi di webinar kita yang selanjutnya yuk stay tune in Sonora a part of KG Radio Network terima kasih terima kasih